Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Pura Atmaja Dan kali ini kita akan ngobrol bersama salah seorang sahabat kita Seorang caregiver yang juga sehari-hari mengurusi ayah Yang ODD atau orang dengan dimensia Tapi apa yang terjadi pada saat kita memang selama ini Dalam kehidupan sehari-hari dibantu oleh beberapa person Atau orang yang ada di sekililing kita Contohnya ART atau caregiver Yang memang dipekerjakan untuk bisa mengurusi Konflik bisa terjadi Tapi apa yang harus kita lakukan Sekarang sudah ada Mbak Dewi di Zoom Mbak Dewi Hai Mbak Dewi, katanya pernah ada konflik nih Di tempat dimana Mbak Dewi kemudian juga mempekerjakan seorang caregiver Ada juga ART Apa yang terjadi sih sampai bisa bikin mumet gitu Sering Kak Almost every time Jadi setiap kali ganti ceritanya bakal sama gitu kan Jadi memang setelah ganti yang kedua Saya mulai berstrategi Artinya bahwa saya semakin memperjelas Mana yang tugasnya caregiver Mana yang tugasnya ART gitu kan Tetapi tetap kita membutuhkan fleksibilitas gitu kan Antara ART dan Itu kan personifikasi ya Personal masing-masing ya Ada orang yang Oke deh saya bantuin ambil diapers yang kotor Masukin ke keranjang sampah It matters for her Tapi ada yang oke lah Mau saya sekalian bersih-bersih saya ambilin gitu kan Itu sangat berbeda satu sama lain gitu kan Dan itu yang tidak bisa ditulis di job disk Ya kan Jadi Konfliknya seputaran seperti itu sih Mereka tidak bisa Jadi kadang ada kondisi dimana Itu bersih-bersih misalnya Papa rewel Ya kan Pagi rewel Mau mandi susah Jadi Makanannya yang sudah dimasak misalnya dingin Ya kan Makin gak mau makan Begitu Nah si caregiver akan serta-merta laporan Bu itu dia masak jam 5 pagi Bapak kan makannya jam 7 Pasti kan udah dingin gitu kan Terus dia bilang Nah nanti dia Tapi kan si ART tugasnya juga banyak gitu kan Gak cuma masak buat papa Terus dia bilang yaudah Itu yang namanya ada teknologi microwave Nyalain Panasin Tapi buat dia itu bikin konflik Hal yang begitu-begitu itu ya Karena Kalau saya sangat memisahkan Kalau caregiver itu tugasnya hanya ngurusin papa Hanya ngurusin Dan saya menggunakan caregiver laki-laki Gitu kan Kalau Karena ayah kan gitu Kalau ART dia memang lebih banyak kan Tetapi kamar ayah itu kan menjadi bagian dari keseluruhan rumah Yang menjadi tanggung jawabnya sih ART untuk bersih-bersih Nah itu yang sering Ini apa Apa Bikin konflik lah disitu ya Ya Itu kan konfliknya yang terjadi Mbak Dewi Tapi gimana terus Mbak Dewi menyelesaikan konflik ini Karena akan bisa berpengaruh kepada kondisi ayah ODD Dan juga ke kondisi mentalnya Mbak Dewi sendiri sebagai caregiver Caranya menyelesaikan konfliknya gimana? Saya tidak Saya berusaha untuk tidak meng-confrontir Karena tidak ada yang benar Yang tidak ada yang salah Gitu loh Ya memang Yang ada Kita yang sebel Gitu kan Tapi Ya kembalikan Kak Geri ya Kita yang ngalah Dan saya yang ada di bawah mereka Dan saya akan bilang Ya enggak lah Itu kan maksudnya begini Ya enggak lah Mbak Itu kan karena sekalian Mbak lewat Diambillah itu Bekas papersnya Papa Gitu Saya yang ngalah terus terang Jadi maksudnya Karena terus terang Saya membutuhkan keduanya Dan saya tidak mungkin mendudukan mereka berkonfrontasi Hanya karena siapa yang gak mau ngangetin makanan Itu gak lucu banget Karena mencarinya susah Saya harus memaintain Dan akhirnya memang saya minta kepada semua pihak Termasuk ke ibu Yang ada di sana 24 jam Saya bilang bahwa bu Ya memang kita di posisi yang mengalah Jadi ya Ya kita yang harus menekan emosi kita gitu loh Menekan emosi Oke Terima kasih Mbak Dewi Nah Sahabat Aziz Alzheimer's Indonesia Pada saat memang Ada beberapa orang yang berada di sekitar kita Sebagai seorang caregiver Untuk bisa membantu memang tugasnya Tapi konflik bisa saja terjadi Kita harus pandai-pandai untuk bisa mengelolanya Sampai ketemu lagi Intro Muzik 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 Terima kasih telah menonton!